Intro Baik bapak ibu kita akan belajar metatrader 4 yang ada di android Nah kita akan belajar sesuai dengan powerpoint yang sudah saya berikan Jadi langsung saya buatkan videonya supaya anda bisa belajarnya lebih jelas lagi Tetapi sebelum kita mencoba fitur-fitur yang ada di metatrader 4 android ini Kita akan terlebih dahulu belajar untuk membuat akun demo Karena nanti untuk mencoba fiturnya kita memakai akun demo Nah pertama-tama anda harus pastikan bahwa anda sudah memiliki metatrader 4 di android anda Jadi anda download dulu Nah setelah anda download anda buka Oke Nah disini sudah ada akun-akun Misalkan anda belum ada akun anda bisa mulai dari sini ya Disini kita klik dulu Ada garis 3 yang ada di atas Sebelah kiri Nah akan muncul seperti ini Ada tulisannya masuk ke akun yang sudah ada atau buka akun demo Jadi kalau misalkan anda belum punya akun sama sekali Nah disini anda kalau klik mari mulai gitu maka akan dibimbing untuk membuat akun Anda bisa pilih akun demo atau akun real seperti itu Tetapi karena saya disini sudah ada akun-akun banyak Maka ketika saya klik Nah maka muncul akun-akun saya yang sudah ada Nah disini bapak ibu Anda bisa membuat akun demo dengan mengklik tanda plus atau tanda tambah yang ada di atas bagian sebelah kanan Ya ini saya klik dulu Maka akan muncul akun baru Jadi kita ditawarin untuk membuat akun baru Nah akun baru ini mau buka akun demo atau masuk ke akun yang sudah ada Seperti itu ya Nah bapak ibu Kalau misalkan anda mau bikin akun demonya maka pilih yang atas buka akun demo kita klik Nah disini akan muncul metaquatch demo Jadi metaquatch perusahaan yang menciptakan metatrader 4 ini dia juga nawarin langsung dari dia Untuk bisa bikin akun demo Tetapi saya lebih suka dan lebih familiar dengan akun demo yang sudah pernah saya trading di mana dari broker tersebut Jadi saya memilih insta karena sudah familiar saya dengan insta Maka saya ketik Jadi bebas ini ya Anda mau pilih broker apapun selama ada hubungan kerjasama dengan metaquatch ini Maka akan muncul disini Disini saya ketik insta Nah setelah saya ketik insta Untuk instanya itu muncul yang satu kontes yang satu demo Maka saya pilih yang demo Nah setelah pilih demo akan muncul bapak ibu ya Informasi personal anda bisa isi Ini saya isi ya ini cahaya ya Saya ketik kemudian saya isi telepon saya ya Kemudian saya isi email saya Nah untuk membuat akun demo ini Anda tidak perlu harus memberikan data yang sebenarnya atau data asli Jadi untuk data-datanya anda bisa asal saja tidak harus asli Tetapi kalau misalkan anda bikin data asal-asalan itu tentunya anda bisa lupa Makanya setelah selesai anda harus pastikan di foto dulu supaya tidak hilang Nah disini saya kasih nama ya ini cahaya Kemudian telepon saya yang asli Emailnya saya ini email asal Kalau anda email asli maka data-data setelah selesai anda buat akan masuk di email anda Tetapi karena ini emailnya asal saja Jadi saya nanti perlu memfotonya karena tidak akan masuk di email ini Bapak ibu ya Tipe akunnya saya pilih yang standar Kemudian leveragenya seperti biasa saya pilih 1 banding 1000 Kemudian modalnya anda bisa pilih terserah Bisa 3000, 5000, 10.000 dan seterusnya Anda bisa pilih anggap saja saya pilih 3000 Oke kalau sudah semua saya akan klik yang bagian bawah yaitu membuat akun Nah bapak ibu sudah jadi seperti permintaan kita depositnya 3000 Kemudian ini data-data kita yang perlu kita simpan Saya akan crop ya bapak ibu saya foto dulu saya crop Nah oke ini sudah saya crop Kenapa harus kita crop Karena nanti mungkin kita butuh untuk juga latihan demo di laptop kita Karena nanti metatrader dalam bentuk windows itu akan berbeda gitu Fitur-fiturnya dengan yang ada di android Daripada membuat akun demo berkali-kali kita crop Nah ini bisa untuk kita masukkan akun demo ini di metatrader yang ada di laptop kita Nah saya juga lebih senang untuk membuat akun demo lewat android ini Karena prosesnya lebih mudah lebih cepat daripada kita harus membuat di laptop Seperti itu ya Nah disini sudah ada semua data kita Nah artinya sudah siap untuk dijadikan akun demo ini kita klik siap Tulisan siap tulisan siap yang ada di bawah sendiri Nah setelah kita klik siap yang ada di bawah sendiri Kita buka akun kita ya Ini sudah jadi pastinya Disini bapak ibu Yang garis 3 ini kita klik lagi Garis 3 yang ada di atas Sebelah kiri Nah maka muncullah Nama Yani Cahya dengan nomor 64801391 Instaforex demo Kalau kita klik yang itu Yang nomor ini ya Nah maka akan muncul di atas sendiri bapak ibu Yani Cahya ini akun demonya bapak ibu ya Kalau kita sudah tidak mau pakai akun demo Kita mau pakai akun yang beneran ya Ini yang kita klik ya Yang satunya ya Instaforex UK ini Daftar kita masukin Misalkan seperti ini Nah seperti ini ya Nah maka yang paling atas Akan ganti Ganti akun yang kita inginkan Baik sekarang kita akan Mencoba yang akun demo lagi Kita masukin akun demo Kemudian kita daftarin Nah yang di atas adalah akun demo kita Kita klik yang di atas ini Yang Yani Cahya dengan modal 3000 US Karena Yani Cahya sudah ada di atas Berarti kita masuk di dalam akun yang Yani Cahya dengan modal 3000 ini bapak ibu Kemudian jika kita mau trading bapak ibu Kita langsung aja Kita langsung aja lihat yang paling bawah bapak ibu Paling bawah sendiri ada panah Yang ngadep atas Ngadep bawah Kemudian ada gambar Menu bagian ketiga dari sebelah kiri Yang tanda panah ke atas Nah disini akan muncul Modal kita Equity kita Margin kita bapak ibu Tinggal kita melakukan tradingnya aja Order buy dan order sell Untuk selanjutnya Akan saya ikuti Panduan dari powerpoint yang saya berikan bapak ibu Kita akan latihan halaman per halaman Oke terima kasih Salam sehat Sehat bukunya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit luar biasa Baik bapak ibu Untuk selanjutnya Kita akan belajar Yaitu Menghampus Jenis mata uang Dan juga Memasukkan jenis mata uang Yang Kita ingin masukkan Di dalam daftar Trading kita Di metatrader android tersebut Pertama kita buka dulu androidnya Kemudian Kita klik di bagian bawah Itu ada Menu menu ya Salah satunya Di bagian kiri Yang pertama Itu ada Seperti panah Putih Ngadep ke atas Hitam mengadep ke bawah Nah itu kita klik ya Oke Langsung Akan muncul Macam-macam mata uang Yang bisa kita tradingkan Nah Kalau kita klik Mata uangnya Maka akan muncul Tulisan transaksi baru Buka cat Pengaturan simbol Mode tampilan mahir Jadi bapak ibu Untuk kita open posisi Buy atau sell Itu perlu Mengklik mata uang tersebut Nah misalkan seperti ini Kita klik transaksinya ya Maka akan muncul Dimana kita bisa transaksi Buy atau sell disini Saya akan kembalikan lagi Jadi Mata uang-mata uang yang tersusun disini Sangat penting sekali Tetapi ada orang-orang yang Tidak perlu trading Terlalu banyak mata uang Dia hanya fokus Misalkan di Per-per yang mayor ya Maka Dia akan buang Mata uang-mata uang lain Supaya tidak tersusun Terlalu banyak disini Nah gimana cara Membuangnya Anggap saja ya Kita akan buang mata uang yang paling bawah ini Yaitu NZD CHF Ya Gimana cara membuangnya Bapak ibu Nah Nomor satu Untuk kita ngapus Itu kita klik Tombol yang bentuknya Pinsil Yang ada di bagian atas Sebelah kanan Nah Setelah kita klik Maka akan muncul Bentuk Tong sampah ya Bapak ibu ya Di atas Bagian kanan Ya Kemudian Kita klik Tong sampah tersebut Nah Maka akan muncul Setiap mata uang itu Di sebelah kanannya itu ada Kolom kotak kecil-kecil itu Nah ini untuk Diisi kita klik Supaya muncul centangnya Nah ya Anggap aja kita mau Hapus yang NZD CHF Kita klik dulu Nah muncul centang kan Kemudian kita klik lagi Yang tong sampah ini Jadi terhapus Terbuang Nah sudah gak ada ya Bapak ibu Nah demikian caranya Bapak ibu Saya akan ulangi Di NZD CAD Nah yang di sini ya Saya akan klik Tong sampahnya Kemudian klik Kolomnya Kolomnya Muncul centang Kemudian tong sampah lagi Nah dia akan Terhapus Baik Sekarang untuk menambahnya Bapak ibu ya Caranya nambah gimana Misalkan bapak ibu ingin trading Dengan mata uang lain Tetapi tidak ada ya Di kolom Kumpulan mata uang-mata uang ini Gak ada mata uang yang kita inginkan Maka apa yang perlu kita lakukan adalah Menambahnya Cara menambahnya Itu gampang sekali Kita akan klik Di atas bagian kanan Itu ada tanda plus Tanda tambah Maka kita klik tanda tambah tersebut Oke Kemudian disini Ada begitu banyak Menu-menunya Itu ada forex Crosses Kemudian forex Crosses 2 Forex Crosses 3 Dan seterusnya Bapak ibu Kita tinggal Mau trading apa Itu kita buka Kita cari Mata uang apa Yang kita ingin Tradingkan Misalkan tadi Yang sudah terbuang NCD CAD Disini ya Saya klik Saya mau tambah yang ini Nah Tiba-tiba udah hilang Berarti udah masuk Gitu ya Kemudian saya mau NCD JPE Nah Tiba-tiba udah hilang Berarti udah masuk Udah tertambahkan Di bagian yang ada Mata uang-mata uang tadi Kita sekarang mau cek ya Bapak ibu disini Nah Sudah muncul Di bawah sendiri NCD JPE Dan NCD Kanan Jadi begitu ya Bapak ibu Untuk menambahkan Mata uang Apa yang kita sukai Untuk kita tradingkan Di dalam Daftar listnya Seperti itu Oke Terima kasih Salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit Luar biasa Baik Bapak ibu Kita lanjutkan Belajar Meta trader Android Nah Sekarang Tiba waktunya Untuk belajar Cara menghapus Indikator Jadi Di dalam Meta trader ini Ada Indikatornya Ya Bapak ibu Coba kita Lihat dulu Kita pencet Yang Bentuknya Candle Ya Bapak ibu Di bawah Menu-menu itu Nah Setelah kita Pencet Akan muncul Tampilan seperti ini Nah Untuk yang di atas Ijo-ijo ini Ini namanya Indikator Bollinger Bands Dan di bawah Ini ada Yang merah-merah ini Namanya Stochastic Nah Caranya gimana Untuk menghapus Gampang banget Sekarang Saya mau Hapus Stochastic Maupun Indikator Bollinger Bands Ini Ya Bapak ibu Pilih Di atas Di atas Sendiri Meta trader Ini kan ada yang Warnanya biru Blok biru Atas sendiri Itu kan ada Menu-menu Yang bisa kita pencet Antara lain kan Tambah Terus bentuk Seperti huruf S Terus ada bentuk Seperti dolar Terus ada bentuk Seperti jam Terus ada bentuk Kotak Ada tambahnya Kecil Jadi ada Empat menu Nah Yang kita pilih Untuk menghapus Indikator Adalah yang Bentuknya Kayak huruf F Seperti huruf F Kecil Itu ya Nah ini saya pencet Dulu Oke Maka Akan muncul Tulisan Cat utama Nah Cat utama Ada moving average Ada Bollinger Bands Terus ada Jendela Indikator Yaitu Stochastic Oscillator Yang tadi Saya tunjukin Itu ya Jadi Yang besar Itu adalah Menu utamanya Tadi Nah Kemudian Yang kecil Jadi yang biru ini Ada Bollinger Bands ini Yang hijau ini Yang ada Bollinger Bands Ini menu utama Ada MA nya Dan ada Bollinger Bands nya Kemudian Yang menu Tambahannya Di jendela Yang dia sebut Jendela Itu yang di bawah Ini adalah Stochastic Oscillator Ya Kita kembali lagi Maka kita akan Hapus Cara menghapusnya Adalah yang pertama Kita klik Yang Atas ini Ada gambar Seperti tong sampah Oke Setelah kita klik Yang gambar sampah ini Ya Maka Muncullah Kotak-kotak Ya Jadi Moving Average Ada kotaknya Bollinger Bands Ada kotaknya Kemudian Stochastic Oscillator Ada kotaknya Maka kita Akan centang Misalkan kita Mau hapus Semua aja Kita centang Nah setelah tercentang Semua Ada tiga ya Berarti yang kita hapus Maka Kita klik lagi Gambar Yang berbentuk Tong sampah Nah Sudah terhapus Jadi sekarang Sudah muncul Candlenya ini Atau catnya Grafik-grafiknya ini Tanpa indikator Jadi polosan Seperti itu ya Bapak Ibu ya Kemudian Bapak Ibu Misalkan Kita mau Kembalikan lagi Ingin memberikan Tambahan Indikator ya Pada Grafik Yang kosong ini Nah Caranya diulang Bapak Ibu Kita klik lagi Yang seperti huruf F Maka Akan muncul Macam-macam Indikator yang ada Tinggal kita Mau pilih aja Ya Saya belum Sampai Kepada Pembelajaran Indikator Tetapi Untuk belajar Mengisi indikator Ini Kita ambil Indikator yang Umum aja Misalkan Bollinger Bands Saya akan Klik Oke Nah Disini akan Muncul Settingan Settingannya Kita tidak Belajar Settingan Hari ini Oke Nah Setelah itu Selesai Kita klik Yang selesai Tulisan selesai ini Nah Sudah muncul lagi Bapak Ibu Sudah terpasang Indikatornya Bollinger Bands Tersebut Oke Sekian dulu Salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit Luar biasa Bapak Ibu Kita langsung Belajar Untuk Melakukan Open posisi Ya Open posisi Bisa dilakukan Dengan Dua cara Itu yang pertama Kita buka List mata uang Mata uang Ini Bapak Ibu Ya Cara buka listnya Ini Yaitu Di menu-menu Yang bagian bawah Yang ada Panang Hadep ke atas Sama Panang Hadep ke bawah Ini kita klik Ya Maka muncullah Mata uang Mata uang Ini Ya Kemudian kita pilih Mata uang Yang mana Yang ingin Kita tradingkan Misalkan Aja Yang paling atas Ini USD Jepang Ya Saya Acak aja Ini Asal Bisa menunjukkan Contohnya Kepada Anda Semua Nah Ini saya klik Maka akan muncul Tulisan transaksi baru Buka Cat Kemudian Pengaturan simbol Dan juga Mode Tampilan muda Ya Nah Sekarang Saya akan Pilih yang transaksi baru Sebab kita akan Belajar Melakukan Transaksi Nah Setelah dipencet Maka Akan kelihatan Tampilan seperti ini Ya Bapak Ibu Ini adalah tampilan Untuk kita Open posisi Buy atau Sell Ya Untuk order Oke Sekarang Saya Mau tunjukkan Cara yang kedua Kita ulang lagi Saya balikkan Ya Saya balikkan Seperti ini Nah Untuk Cara yang kedua Adalah Kita harus Klik Menu di bawah Yang Bentuknya Seperti candle Nah Ini kita klik Ya Akan muncul Indikatornya Juga Grafiknya Seperti itu Ya Kemudian Anda bisa Menganalisa Dulu Setelah Anda Menganalisa Kemudian Anda Mau open Posisi Menentukan Buy atau Sell Nah Anda bisa Klik Menu yang Ada di atas Ya Yang di blok Warna biru Itu Menu yang Paling kanan Bapak Ibu Kita klik Yang bentuknya Kotak Ada tambahnya Itu ya Nah Akan muncul Juga Tampilan Ya Seperti tadi Tampilannya Sama Kemudian Kita Lihat dulu Ya Kita sesuaikan Mata uangnya Sudah benar Apa belum Ya Kalau belum benar Huruf S Yang kayak Dolar Yang ada di atas Sebelah kanan Kita pencet Maka muncullah Mata uang Mata uang Nah Kita menginginkan Trading yang mana Harus disesuaikan dulu Anda ingin Melakukan trading Dengan mata uang Apa Nah ini bisa Pilih disini Ya Bapak Ibu Ya Oke Jadi Dengan cara yang pertama Anda bisa melakukan order Dengan cara yang kedua Anda juga bisa Melakukan order Bapak Ibu Oke Sekarang kita akan Melakukan order Anggap aja Anda sudah Menganalisa Ya Nah disini Misalkan kita sudah Analisa dan kita Mau ambil buy Ya kita klik Yang bagian bawah Ada tulisan buy Warna biru Nah kita klik Orderan masuk ya Ada bunyinya ya Langsung Akan muncul Euro CHF Dan orderan kita Sudah masuk Seperti itu Ya Kemudian kita akan Ulang Misalkan kita Mau ambil sell Kita klik yang sell Ya Bapak Ibu Nah Selesai Maka akan muncul Yang satu buy Yang satu sell Seperti itu ya Oke Sekarang kita akan Balik lagi Bapak Ibu Tadi kan kita Sudah melakukan Open posisi buy Dan open posisi sell Dengan Eksekusi Instant Jadi langsung Kita Mengeksekusinya Nah sekarang Kita Mau Melihat dengan Teliti Fitur Untuk order ini ya Tadi kita Sudah belajar Untuk Melakukan order Buy dan sell Sekarang kita Belajar untuk Mengatur lotnya Nah di tengah ini Ada Angka 0,05 Nah disini Ini adalah Lotnya Bapak Ibu Ya Lalu untuk Mengubah Kita Tinggal melihat Sisi kanan Dan sisi kiri Jadi untuk Memperkecil lot Kita bisa Pencet Yang sebelah kiri Untuk Memperbesar lot Bisa pencet Yang sebelah kanan Ya Misalnya saya Mau nambahin Nah ini Ditambahin ya 0,01 Saya tambahin Saya tambahin 0,01 Saya tambahin lagi Saya pencet lagi Pencet lagi Dia akan bertambah terus Ya Kalau mau nambah Per 0,01 Kalau mau nambah Per 0,01 Ya 0,01 Yang dipencet Nah Seperti ini ya Demikian juga Mengurangi ya Sebelah sisi kiri Misalnya saya mau Trading dengan Lot 1 Seperti itu Nanti Kelamaan Bapak Ibu Kalau kita pencet 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 Seperti ini ya Misalnya Nah ini Kelamaan ya Kita bisa juga Menggunakan Langsung Ketik ya Nah Cara mengetiknya adalah Pencet Lotnya Nah Ketika kita pencet Lotnya Maka akan muncul Angka-angka Yang bisa kita ketik Langsung aja Misalkan Lot 1 Ya Seperti itu ya Kita kurangi Kita geser-geser Jadikan 0 Bisa kita ketik Jadi mau lot Berapapun bisa Lot 2 Kita ganti Lot 2 Ya Lot 2 Kayak Kalkulator gitu ya Oke Sudah paham Sekarang Kita akan Belajar Memasang Stop Loss Dan TP-nya Jika kita ingin Menambahkan Stop Loss Atau Take Profit Ya Stop Loss ini kan Nanti kalau kita Udah pasang Jadi secara otomatis Ketika kita Mengalami kerugian Kerugian yang Sudah kita toleransi Maka dia akan Menutup sendiri Closing sendiri ya Dengan hasil Rugi Demikian juga Take Profit Kita untuk Ngambil Profitnya Itu bisa Diotomatiskan Kita ingin Profit berapa Nah Kita akan Pasang TP-nya Take Profitnya Jadi ketika Tradingan kita Sudah memberikan Profit seperti Yang kita inginkan Maka dia akan Terambil sendiri Profitnya Secara Otomatis Bapak Ibu Nah Begini cara Masangnya Bapak Ibu ya Jadi Jadi Ketika kita sudah Menentukan Mata uang Euro CHF ini Untuk order Dengan lot Anggap saja Lot 0,5 Ya 0, Oke Kita pasang Lot 0,5 Nah Sekarang Kita mau Pasang stop loss Kita mau Order buy Bapak Ibu Kalau kita mau Order buy Berarti Kita harus Pasang stop loss Dikurangi Mau berapa poin Karena Kalau pasang buy Dan ternyata Pasarnya turun Kita rugi Nah Ketika pasar turun Kita mau rugi Berapa poin Anggap saja Kita rugi Mau rugikan Anggap saja 20 poin ya Kalau saya sih Tinggal pencet Kurang-kurang ini ya Yang sebelah kiri Ini kan stop loss Saya kurangi 20 poin Saya ketik Sampai 20 poin Bapak Ibu ya Nah Ini anggap saja Sudah 20 poin Kemudian Plusnya Misalkan kita Mau Take profit 30 poin ya Biasanya saya Simple saja Saya abaikan spreadnya Saya ambil 30 poin Saya pencet Gini sampai 30 Bapak Ibu Nah Seperti itu ya Oke Nah Setelah itu Baru saya Eksekusi Eksekusi Buy Nah Orderan masuk Selesai Nah Seperti itu ya Bapak Ibu Kemudian Cara lain Dengan cara yang lain Pasang stop lossnya Yaitu Misalkan Kita akan Open posisi Buy Dengan mata uang Euro CHF Dengan lot setengah Nah Kita langsung Pencet saja Stop lossnya Kemudian kita mau Kena stop lossnya Itu di angka Berapa Ya Misalkan Di angka 10980 Misalkan gitu ya Ya kita ganti 10980 Atau Dengan TP Dengan take profit 11030 111030 Ya oke Gitu bisa ya Langsung Kita open Posisi Buy Nah Orderan juga Masuk Bapak Ibu Ya Oke Sekarang Kita mau Juga Memasang stop loss Dengan cara yang lain Yaitu Order dulu Anggap saja Bapak Ibu ini Kita udah order Yang paling atas ini ya Euro CHF Yang sudah Angkanya 0-0-0 ini Kita udah order Dan sekarang Kita mau pasang stop loss Tinggal dipencet aja Bapak Ibu Euro CHF Ini agak lama Nah Maka akan Muncul Tulisan Tutup permintaan Tutup oleh Order baru Ubah order Car Nah yang kita pilih adalah Yang ubah order Saat kita pilih Ubah order Maka akan muncullah Tampilan seperti ini Ya Tinggal Kalau kita belum kasih stop loss Kita bisa kasih stop loss Atau mengubah Stop loss ini Di angka berapa Terserah kita Misalkan kita Undur stop lossnya Atau apapun Kita bisa pakai Dengan cara tersebut Nah ini Tinggal kita ketik lagi Kita ganti Atau kalau kita Nggak mau ganti Ini kan bisa kita ganti Kalau kita Nggak mau ganti Dengan mengetik Kita bisa Menambah Dan mengurangi Seperti itu ya Bapak Ibu Demikian juga TP nya Bisa kita ketik Bisa kita ganti Ganti Misalnya ganti 40 Atau Dengan cara Menambah Dan mengurangi Nah seperti itu Oke ya Bapak Ibu Sudah diantrikan Selesai maka Sudah berubah Orderan-orderan kita Take profitnya Stop lossnya Sudah berubah Atau jika belum diberikan Maka bisa diberikan Dengan cara tersebut Lalu gimana cara Menutup posisinya Anggap saja Ini euro CHF ini Yang kosong 11 Profitnya Saya mau tutup Saya mau closing Ini tinggal dipencet aja Kemudian Pilih yang tutup permintaan Nah Oke Tutup permintaan Kita lihat Tulisan kuning Yang ada di Paling bawah Ya Kita pencet Oke Selesai Nah setelah selesai Dia akan hilang Dari orderan kita Bapak Ibu Tampilan orderan kita Terus gimana Cara melihatnya Tadi yang sudah Kita closing Yang sudah profit Nah Kita akan lihat Di bagian history Bapak Ibu Bisa klik Ya Yang kotak ini Bapak Ibu ya Jadi kayak kotak Kemudian di dalamnya Ada kayak lingkarannya itu Ya Ini Yang bagian Urutan keempat Kalau kita ngitung Dari kiri Ya Nah Disini adalah Letaknya history Bapak Ibu Maka muncullah Profit yang sudah Kita Closing tadi Kita lihat Euro CHF Yang paling atas Itu adalah Profit 0,11 Itu yang sudah Kita ambil Profitnya Oke Nah sekarang Untuk periodenya Ya Kadang-kadang Kita setiap hari Trading Terus ya Akhirnya Kita Pengen tahu Gitu loh Hari ini Profitnya berapa Kemarin Profitnya berapa Kemarin dulu Profitnya berapa Nah Supaya kita tahu Ya Kita Lihat periodenya Kita cek Blok biru yang atas Itu kan ada menu Bagian kanan sendiri Itu ada yang bentuknya Kayak kalender Nah ini kita klik Nah Maka akan muncul Periode Ini yang tercentang Adalah Periode hari ini Berarti Ini adalah Profit-profit Hari ini Dan juga rugi-rugi Hari ini Ya Oke sekarang Kita akan coba Menggunakan fitur Kalender ini Seperti apa aja Fiturnya Nah Selain hari ini Juga ada Minggu lalu Bulan lalu Tiga bulan terakhir Dan Periode Custom Nah Bapak Ibu Kalau minggu lalu Kita gak trading Kita hanya ganti Minggu lalu aja Maka munculnya tetap Yang ada Orderan hari ini Bapak Ibu Kita ganti lagi Misalkan Tiga bulan yang lalu Tetap munculnya Hari ini Bapak Ibu Ya Nah Kalau kita ingin tahu Antara tanggal Sekian sampai sekian Nah Kita pencetnya adalah Yang Periode Custom Bapak Ibu Nah Misalkan aja Saya mau lihat Ya Bulan April Tanggal 1 Sampai tanggal 7 Misalkan seperti itu ya April April Kita cari dulu April Mulainya Mulainya April April 2021 Tanggal 1 Ya Sampai April Tanggal 7 Tanggal 7 Ya 2021 juga Oke Selesai Nah Kosong Bapak Ibu Kenapa kosong? Karena Pada saat itu Saya tidak melakukan Trading sama sekali Nah Ini adalah fiturnya ya Bapak Ibu Kalau cuma hanya Minggu lalu Nah Itu Pasti muncul Muncul Campur dengan Yang hari ini Bapak Ibu ya Kalau misalkan Hanya bulan lalu Pasti muncul juga Walaupun bulan lalu Kita tidak trading Ya Nah Hari ini Jadi akan tercampur Antara hari ini Dan minggu lalu Dan bulan lalu Kecuali Kalau Anda Ingin tahu Khusus Pada antara Tanggal berapa Sampai berapa Itu Anda Profit berapa Rugi berapa Anda pilih yang Periode Custom Nah Seperti itu ya Bapak Ibu Oke Oke Sudah paham ya Salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit Luar biasa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih telah menonton!